Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Alesia Family Kali ini kita akan belajar mengenal bangun datar Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun-bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki dua dimensi Dimensi tersebut yakni panjang dan lebar Karena berbentuk dua dimensi, bangun datar hanya memiliki panjang dan lebar Dan bangun seperti ini tidak memiliki tinggi dan tebal Macam-macam bangun datar yaitu Persegi Persegi panjang Segitiga Jajar genjang Trapezium Belah ketupat Layang-layang dan lingkaran Yuk langsung aja kita mengenal bentuk dari bangun datar Nah, berikut adalah bentuk dari bangun datar Satu ada persegi Persegi adalah bangun yang memiliki empat sisi Dua pasang sisi sejajar Dan panjang di setiap sisinya sama Persegi memiliki empat sudut siku-siku 90 derajat di masing-masing sudutnya Kedua, persegi panjang Persegi panjang adalah bangun yang memiliki dua pasang sisi sejajar Dan sisi yang saling berhadapan memiliki panjang yang sama Sama seperti persegi Pada persegi panjang di setiap sudutnya memiliki sudut siku-siku 90 derajat Segitiga Segitiga adalah bangun yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut Pada segitiga terdapat beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya Jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yaitu Segitiga sama sisi Segitiga sama kaki Dan segitiga sembarang Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya terbagi menjadi tiga Yaitu siku-siku Segitiga lancip Dan segitiga tumpul Selanjutnya jajaran genjang Jajaran genjang adalah bangun yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar memiliki panjang yang sama dan memiliki dua pasang sudut yang sama besar Yang membedakan antara jajaran genjang dan persegi panjang adalah Pada jajaran genjang di setiap sudutnya tidak ada sudut siku-siku 90 derajat Kelima Trapezium Trapezium adalah bangun yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar Tetapi pada satu pasang sisinya memiliki panjang yang tidak sama atau kedua sisinya tidak sama panjang Bangun trapezium terbagi menjadi tiga jenis Yaitu trapezium sama kaki Trapezium siku-siku Dan trapezium sembarang Enam, belah ketupat Belah ketupat adalah bangun yang memiliki empat sisi yang sama panjang dan memiliki dua sudut caling berhadapan yang ukurannya sama besar Ketujuh Layang-layang Layang-layang adalah bangun yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan memiliki dua diagonal yang tegak lurus dan saling berpotongan Kedelapan Lingkaran Lingkaran adalah bangun yang terbentuk dari himpunan titik dan memiliki jarak yang sama panjang dari titik tetap Berikutnya adalah segi lima Segi lima atau sering disebut pentagon adalah bangun yang memiliki lima sisi yang sama panjang dan memiliki lima sudut yang ukurannya sama besar Terakhir ke sepuluh Segi enam Segi enam atau biasa disebut heksagon adalah bangun yang memiliki enam sisi yang sama panjang dan memiliki enam sudut yang ukurannya sama besar Nah itu tadi adik-adik beberapa bentuk dari bangun datar Semoga kalian memahaminya ya Dan semakin tahu apa itu jenis dari bangun datar Terus berlatih dan belajar di rumah ya adik-adik Sampai disini dulu video dari Alessia Family kali ini Jangan lupa tekan tombol merahnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Alessia Family Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa adik-adik